Oke teman-teman, selamat datang di Belajar Nesia Channel Sekarang kita akan membuat video versi kedua menggunakan Adobe Illustrator Dari banner warung kopi Tampilannya seperti ini teman-teman Bagi yang mau silahkan subscribe dulu dan abiskan di komentar Kita langsung saja pada tutorialnya Oke, disini saya menggunakan Adobe Illustrator ya Tinggal kita buat saja file new ya seperti ini Kalau sudah di file new ini kita kasih nama untuk file-nya Disini banner illustrator emap maksudnya Banner warung kopi Kalau sudah teman-teman disini ada adbot ya Adbotnya kita atur Disini ada point ya Kita juga bisa diganti Satuannya di dokumen setup Jangan menggunakan point bisa menggunakan cm Oke, seperti ini Jadi sudah ada Kita ganti ukurannya 30 cm Menjadi yang ini juga sama menjadi 10 cm Jadi teman-teman tinggal disesuaikan saja Untuk di per sebesarnya menjadi 300 ke 100 atau dan lain-lain ya Seperti itu Oke, kalau sudah teman-teman sekarang di Adobe Illustrator ini Buat satu buah rectangle tool Ya, seperti ini tinggal di drag saja Dan ukurannya ini kurang lebih sama ya Seharusnya lihat di menu transform yaitu 10 ke 30 cm Oke, kalau sudah Disini di layar teman-teman Kita duplikat dulu ya Yang rectangle tool disini Rectangle ya Kita kasih nama Nah, sebenarnya ini sama saja dengan tutorial yang sebelumnya di Inscape Hanya berbeda aplikasi saja ya Oke, kalau sudah seperti ini Sekarang kita buat dulu Satu buah garis ya Menggunakan pen tool disini Kira-kira di ukuran 3 per 4 ya Oke Caranya teman-teman Kita ulangi Kita klik satu kali Dan klik di bagian bawah Oke Seperti ini Oke, kalau sudah Kalau sudah teman-teman Kita gunakan disini ada direction selection ya Kita bisa Ubah Klik dulu pada node bagian atas Lalu pilih disini ada Converse selected Smooth ya Otomatis jadi ada handle-nya Seperti ini Ini juga sama Kita gunakan seperti ini Oke Seperti ini Kurang lebih Dan di bagian fill-nya kita hilangkan Oke Kita sudah punya Satu garis Dari Adobe Illustrator ya Kita sesuaikan dulu Oke Kita Flip ya Ada Eranger Maaf Maksud saya Ada transform Lalu kita Reflex Kita preview Bisa dilihat Teman-teman Hasil dari Preview-nya Oke Yang ini Ya Kira-kira seperti ini Jangan terlalu Melebar Oke Oke Kalau sudah Teman-teman bisa Diduplikat ya Diduplikat di Illustrator itu Tidak Menggunakan Ctrl-J Tapi Kita Bisa dilakukan Di Tab layer Di bagian kanan Disini Kita tarik ya Oke Jadi Sudah ada dua Teman-teman Lalu kita Rotasikan Caranya Disini ada Tidak usah Diklik dua kali Seperti yang di Inscope Atau di Corel Draw Ya Oke Seperti ini Ya Kalau sudah Teman-teman Kita Klik Kita seleksi Semuanya Dari Object yang kita buat Lalu dipilih Di Pathfinder Disini Kalau tidak ada Teman-teman Bisa masuk Di window Disini ada Pathfinder Lalu dipilih Divide Oke Lalu klik Kanan Dan Ungroup Oke Kita Pisahkan dulu Ya Warnanya Disini ada Dua Kita pilih Warna hitam Oke Kira-kira Sudah Punya Dua Tiga Ya Satu Ini untuk Nanti Dan Yang ini Dan ini Untuk Deskripsi Oke Selanjutnya Tinggal Kita Buat dulu Buka dulu Bahan-bahannya Disini Saya Sudah Siapkan Sekali lagi Teman-teman Yang Mau Filenya Silahkan Subscribe Dulu Dan Nanti Absin Di Komentar Nanti File Akan Kita Bagikan Oke Kalau Sudah Sekarang Kita Masukkan Dulu Dua Bagian Disini Kita Ctrl X Saja Lalu Dipastikan Oke Yang Bagian Ini Kita Gunakan Disini Ada Airdropper Kita Pilih Ini Satu Dan Untuk Bagian Atas Dan Bawah Disini Hotline Kita Hilangkan Kita Buat Gradasi Teman-teman Cara Membuat Gradasinya Disini Ada Swatch Dan Appearance Atau Atau Per Per Caranya Teman-teman Kita Pilih dulu Airdropper Dari Tiga warna Ini Sudah Ada Lalu Pilih New Dan Disini Ada Warnanya Dari Namanya Ini Menggunakan Kode-kode Warna Kita Beri Nama Misalkan Kuning Ya Kuning Kita Beri Nama Kuning Sudah Ada Lalu Pilih Lagi Airdropper Disini Kita Beri Warna Orange Orangnya Atau Orangnya Ya Oke Dan Bagian Yang Ini Teman-teman Ya Bagian Terpisah Tadi Kita Buat Gradasi Kita Pilih Bagian Dari Atas Lalu Kita Drag Disini Dan Ini Juga Sama Kita Drag Ya Ini Sudah Ada Gradasinya Ini Kita Buang Ini Juga Sama Kita Buang Oke Kita Sudah Punya Gradasinya Untuk Tipenya Kita Bisa Menggunakan Radial Atau Linear Kita Menggunakan Linear Saja Kalau Sudah Sekarang Tinggal Kita Dimasukkan Untuk Bagian Gambarnya Disini Ya Ini Kita Kunci Dulu Lalu Kita Kasih Tingginya 10 cm Kita Turunkan Kebawah Disini Di Di Tab Layer Turunkan Kebawah Oke Oke Kita Turunkan Kita Naikkan Ke Atas Ya Seperti Ini Hanya Disini Kita Kasih Vertikal Ya Oke Teman-teman Bisa Lihat Disini Masih Ada Warna Putih Ya Supaya Lebih Mantap Kita Klik Saja Menggunakan Direction Tool Kita Naikkan Ke Atas Oke Hilang Kita Pilih Vertikal Kembali Oke Seperti Itu Oke Kita Rapihkan Dulu Disini Sepuluh Ya Lalu Pilih Rata Kiri Oke Kita Kira Seperti Ini Kalau Sudah Teman-teman Tinggal Kita Masukkan Disini Untuk Tulisannya Binar Gorong Kopinya Dan Ada Barcode Nya Juga Ya Sebenarnya Ini Mudah Saja Tinggal Digunakan Text Tool Ditulis Saja Oleh Teman-teman Benda Warung Kopi Blah 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 Seperti Supaya Tidak Lama Ya Maksud Saya Dan Lalu Diberikan Warna Putih Nanti Teman-teman Untuk Menggunakannya Bisa Diklik Disini Lalu Gunakan Text Tool Control A Seperti Ini Kita Beri Warna Putih Atau Kita Pilih Di Swatch Disini Untuk Nama Phone Teman-teman Disini Saya Menggunakan Lobster Ini Adalah Google Phone Ini Adalah Google Phone Jadi Teman-teman Bisa Download Dan Bisa Dilihat Untuk Resensinya Oke Kita Simpan Dulu Untuk Diperbesar Teman-teman Bisa Menggunakan Control Tambah Seperti Menggunakan Adobe Photoshop Kita Perbesar Oke Kira-kira Seperti Ini Dan Selanjutnya Tinggal Kita Buat Disini Untuk Kotak Bisa Diduplikat Saja Disini Teman-teman Duplikatnya Menggunakan Control Control C Lalu Control F Ini Berbeda Dengan Aplikasi Biasanya Control C Control F Jadi Control F Itu Mempastikan Di tempat Yang Sama Pada Saat Kita Menggunakan Objek Yang awal Seperti Itu Bagian Yang Belakang Kita Buat Geradasi Disini Sudah Ada Tinggal Kita Pilih Saja Atau Kita Menggunakan AirDropper Disini Ini Otomatis Style Ini Ikut Tergradasi Jadi Sudah Ada Oke Seperti Ini Teman-teman Kalau Sudah Selanjutnya Kita Masukkan Deskripsi Disini Ada Deskripsinya Oke Kebetulan Deskripsinya Ini Sudah Berceceran Ternyata Harus Dikopas Ulang Saya Punya Disini Text Dummy Di Notepad Jadi Dikopas Dari Sana Saja Caranya Teman-teman Gunakan Text Tool Lalu Di Drag Saja Sepertinya Lalu Dipastikan Kita Rubah Warnanya Menjadi Warna Putih Oke Di Buat Tiga Baris Yang Lorem Ipsum Ini Adalah Text Dummy Saja Nanti Teman-teman Bisa Disesuaikan Dengan Kebutuhan Masing-masing Oke Kalau Sudah Seperti Ini Teman-teman Tinggal Terapikan Di Illustrator Itu Istimewanya Disini Ada Tab Layer Jadi Untuk Mengelola Gambar Kita Bisa Dilock Dan Lain Sebenarnya Semuanya Bisa Menurut Admin Lebih Mudah Untuk Illustrator Untuk Mengelola Dari Layer Oke Selanjutnya Kita Masukkan Beberapa Atribut Ya Yang Sudah Saya Siapkan Di 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 Antaranya Ada Social Media Untuk Tekstnya Sebenarnya Tidak Terlalu Sulit Ya Tapi Disini Supaya Lebih Mudah Kita Kasih Dulu Warna Putih Yang Order Now Setelah Itu Kita Buat Ritangle Tool Ya Dibuat Seperti Ini Menutupi Dan Untuk Membuat Melenggungnya Teman-teman Di Illustrator Itu Ada Di Efek Lalu Ada Path Dan Ada Maksud Saya Maksud Saya Ada Di Style Lalu Road Corner Dan Kita Preview Disini Tidak Bisa Otomatis Menggunakan Tool Karena Saya Menggunakan Illustrator Versi CS6 Kita Naikkan Ke Atas Kita Pilih Warna Coklat Disini Oke Lalu Pilih Selection Dan Rata Kiri Rata Kanan Oke Sudah Seperti Ini Selanjutnya Tinggal Kita Rapihkan Untuk Bagian Social Media Disini Kalau Terseleksi Yang Kopi Teman Teman Bisa Dikunci Saja Enaknya Illustrator Seperti Ini Kita Kasih Warna Putih Dan Ini Juga Sama Kelewat Harusnya Diberi Warna Putih Oke Kalau Sudah Yang Ini Kita Naikkan Ke Atas Tinggal Kita Group Saja Kita Naikkan Ke Atas Dan Kita Simpan Disini Selanjutnya Teman Teman Tinggal Kita Buat Sebuah Puter Ya Kita Group Puter Atau Pernak Pernik Sedikit Bisa Menggunakan Pen Tool Oke Kita Buat Saja Kurang Lebih Seperti Ini Disatukan Setelah Itu Dari Bagian Bagian Yang Nodenya Semua Ya Kita Bisa Pilih Dari Titik Titik Nodenya Disini Ya Oke Ada Converse Selat itu Smooth Hampir Sama Dengan Yang Tadi Ini Turunkan Ke Bawah Dan Bisa Digeser Teman Teman Menggunakan Spasi Bisa Digeser Menggunakan Spasi Oke Seperti Ini Kurang Lebih Oke Kalau Sudah Teman Teman Tinggal Kita Geser Dulu Sedikit Ke Atas Selan Selanjutnya Yang Bagian Ini Kita Potong Ya Caranya Tadi Ada Retangle To Yang Pertama Kan Yang Ini Kita Naikkan Ke Atas Dulu Caranya Menggunakan Control Ship Kurung Kurawal Kanan Jadi Naik Di Atas Ini Juga Sama Control Ship Kurung Kurawal Kanan Bisa Dilihat Disini Sudah Ada Di Atas Keduanya Yang Ini Juga Sama Setelah Itu Silahkan Diseleksi Keduanya Lalu Ada Matpinder Kembali Ada Intersect Hampir Sama Ini Dengan Yang Tadi Intersect Kita Boleh Gradasi Dan Gradasinya Di Illustrator Tinggal Gunakan Airdropper Saja Oke Airdropper Setelah Itu Kita Duplikat Warna Putih Oh Maaf Maksud saya Control C Control F Kita Beri Warna Putih Otorannya Dihilangkan Kita Naikkan Dulu Ke Atas Dan Bagian Putih Ini Kita Turunkan Disini Oke Setelah Turunkan Kita Rotasikan Sedikit Oke Iya Kira Kira Disesuaikan Saja Kalau Sudah Teman Teman Tinggal Kita Memotong Memotong Yang Sama Metodenya Seperti Memotong Yang Tadi Oke Caranya Teman Teman Bisa Menggunakan Direction Disini Jadi Tinggal Ditarik Saja Disimpan Atau Kita Menggunakan Cara Yang Tadi Oke Seperti Ini Kita Turunkan Yang Ini Sedikit Oke Oke Kira Kira Seperti Ini Teman Teman Kalau Sudah Oh Sorry Disini Terambil Selanjutnya Tinggal Kita Memasukkan Dari Pattern Cara Memasukkannya Teman Teman Dari Bagian Semuanya Yang Sudah Kita Buat Tadi Disini Diseleksi Saja Lalu Kita Buat Group Ya Group Seperti Itu Kita Kunci Saja Karena Kita Tinggal Masukkan Pattern Di Bagian Atas Oke Disini Pattern Sudah Saya Siapkan Tinggal Dicopy Dan Dipastikan Saja Pattern Ini Kita Beri Warna Putih Ya Oke Seperti Ini Dan Pada Dasarnya Tinggal Kita Meng Kopas Ya Atau Mengkopi Paste Dari Bagian Mana Saja Yang Akan Diberikan Pattern Tinggal Kita Kopas Teman Teman Di Kontrol C Kontrol V Seperti Ini Simpan Kontrol C Kontrol V Simpan Juga Kontrol C Kontrol V Simpan Dan Tinggal Di Permakan Dan Saya Disini Menggunakan Sedikit Elipse Warna Putih Dan Semuanya Tinggal Dipaskan Saja Sesuai Dengan Banyaknya Kurang Lebih Nanti Hasilnya Ada Disini Seperti Ini Tinggal Ditaburkan Saja Dari Factor Yang Sudah Kita Buat Terakhir Tinggal Kita Ditambahkan Style Shadow Caranya Teman Teman Disini Cara Untuk Menambahkan Shadow Kita Bisa Menggunakan Bagian Bagian Yang Paling Bawah Ya Atau Bagian Yang Paling Dekat Dengan Warna Kopi Kita Masuk Efek Lalu Ada Style Dan Ada Oh Maaf Masuk Saya Style Dan Ada Drop Shadow Kita Click Preview Dan Lihat Disini Di bawah Sudah Ada Drop Shadow Tinggal Kita Atur Untuk Ukurannya Disini Ada X Offset Jadi X Offset Itu X Dan Y Untuk Ukurannya Untuk Ukuran Maksud Saya Posisi Untuk Posisinya Semakin Kekiri Maka Semakin Minus Disini Tinggal Disesuaikan Saja Dan Semakin Ya Semakin Positif Maka Semakin Atas Dan Semakin Negatif Maka Semakin Bawah Kita Coba Dulu Kita Tambahkan Oh Ternyata Oke Terbalik Ya Semakin Negatif Maka Semakin Atas Biasanya Yang Saya Ngerti Semakin Positif Semakin Bawah Tapi Disini Kita Kasih No Saja Berada Di Tengah Oke Untuk Drop Shadow Semua Cara Sudah Saya Tuturkan Dalam tutorial Ini Bagaimana Cara Saya Membuat Blender Warung Kopi Ini Yang Mau Silahkan File Ada Deskripsi Mudah Mudah Bermanfaat Terima Kasih Salam Rumah Salam Belajar Mudah En Sampai Dalam Lesk Than